I know you told your friend you're not okay And tell me what's wrong Selamat datang kembali di FC24 Keeper Career Mode Matteo Fiorenza Nah ceritanya sekarang ini ya kita masih berseragam Liverpool ya Ini kehitung video ketiga untuk gameplay Matteo Fiorenza ya Dan kurang lebih baru 12 pertandingan dijalani di Liga Inggris ini Itu udah tercampur sama Carabao Cup sama Community Shield Terus untuk sekarang sendiri kita lihat ke tim yang tertarik dulu ya Tertarik ke Matteo Fiorenza apakah ada yang baru Ini kalau untuk yang saya targetin Saya ingin main buat Dortmund nanti Antara Dortmund sama Munchen sih Tapi saya lebih prefer ke Dortmund aja lah cari tantangan Terus untuk rekomendasi tim ini dia Ada 4 ya terakhir saya ingat saya 3 3 atau 4 ya ini Crystal Palace dari Liga Inggris sendiri Barcelona yang belum menyerah untuk Membeli jasa dari Matteo Fiorenza disini Terus ada Leeds United Seinget saya ini dikasta kedua ya Masih dikasta pertama ya Premier League Leeds United Terus Chelsea Kayaknya udah ya ini Chelsea kemarin udah tertarik Dan gaji yang ditawarin Chelsea sama Barcelona sama persis men Coba kalau dinaikin dikit bisa kah Lah ya ya saya rubah ya Ya Tari-tari sorry-tari Sampai lagi dulu ke Dortmund Mana nih Jerman Salah pencet cuy sorry Forza Dortmund dulu oke beres Gajinya sama ya Coba bentar saya naikin Wow udah maksimal ya Gaji keeper segitu paling maksimal Atau saya yang kurang tahu sih Nah terus sekarang ceritanya Dari video terakhir kemarin Kita ini udah dipanggil timnas Kita bakal friendly mate lawan Portugal Sama USA Amerika Keren sih ini Terus nanti baru balik lagi ke Liga Inggris Sama Liga Champion Kita lawan apa nih PL Zen Victoria Tapi kita fokus ini sih Kita akhirnya berseragam timnas Akhirnya Matteo Fiorenza dipanggil timnas Italia Meskipun Bisa dilihat di sebelah kiri atas ya Kita masih jadi pelapis dari dona rumah Jadwalnya banyak banget ya Ini padat banget ini Tiap minggunya dapet satu Terus ini seminggu dua kali Nanti PL Zen lagi Oke sekarang kita fokus dulu dah Kita lawan Portugal Ada Mabang Babang Ronaldo Kayak disini ya teman-teman Oke kita lihat dulu Masuk dari bangku cadangan Menit 55, 54, 56 lah Mana ini Christian Ronaldo Gak ada ya men Portugal ya Gak ada cuy Bruno Fernandes aja Gak ada Mana Bruno Oke gak ada Oke lanjut dulu Masih kosong-kosong teman-teman Dan Matteo dimasukkan dari menit 55, 56 sih 55, 54 ya Oke Kita masih jadi pengganti Sosok seorang dona rumah ya Lebih tinggi dona rumah cuy Masih lebih tinggi dona rumah men Akhirnya Berseragam timnas Italia Alhamdulillah Akhirnya timnas men Matteo Fiorenza Tembus timnas nih Kok tumben lama kacinya Eh seriusan Oh iya by the way Ini tadi sebelum main Saya sempat update ya 3,2 giga Lumayan loh Aduh ini Saya paling benci kayak gini Eh kok gak bisa gerak sih Lah Oh Udah 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 Di cancel Tadi Highlight Tenangan bebasnya Di cancel Dan kita udah unggul 1-0 atas Portugal Bagus lah Bruno Fernandes aja Gak ada kan Oke lanjut Bagus Aman Menit 71 Kita masih unggul Kira-kira dapet serangan gak ya nih Sangat disayangkan men Udah berseragam Keren-keren timnas Italia Kalau gak ngelakuin shift nih Kalau gak ngelakuin shift Ngebadut nih Kita liat aja sih Kita liat aja Kita nikau bak bola Dibiarin Dibiarin Ini dia Aduh Salah nebak saya men Aduh kebobolan men Baru aja seragam timnas Baru aja Saya ngira bakal ditendang ke kiri Ternyata ngincert yang jauh dia Bismillah Jangan bikin beban Buat timnas Italia Temen-temen Matio Fiorenza Nervis kali ya Dibuatnya di timnas Italia men Oke kita liat dulu Tadi kalau saya diemin aja Kayaknya Bakal ditepis ya Dapet Aman Udah imbang nih Nah Sangat disayangkan Saya bikin blunder men Sangat disayangkan Saya tadi nebaknya Bola bakal ke arah kiri Ketiang dekat Kayaknya kalau kayak gitu Ditendang ke tiang jauh ya Pastinya kayaknya ya Oke liat high leg sih Liat high leg Ntar Ntar buat pembelajaran nih Penting buat pembelajaran nih Gonzalo Ramos Cepernya gak Posisinya udah bener Aduh telat Oh bola sempat berbelok ya Di Selomo gimana caranya Caranya Selomo mana men Kayaknya sempat berbelok jadi Gak bisa di Selomo ya Hmm Kayaknya sempat berbelok tuh men Sangat disayangkan Oke kita lawat lawan USA sih Kita lawat lawan USA Lawan Amerika Kita udah kebobolan Belum-belum udah kebobolan Sebelumnya saya disayurin Sama MU ya Di pertandingan terakhir Di video kedua kemarin Saya disayurin Sama MU Kita lihat aja Lomet performance lagi Astaga Bahaya banget nih Substitusinya turun banget Di tengah ini masuk Dari menit 70 Bisa-bisa nanti Ini apalagi kok nyala Belum ada perubahan Kok nyala Notifikasi player aja Oke kita lihat lawan USA Gak bisa latihan ya Lah Aduh kan bener kan Masuk menit 80 kan Kita udah unggul Bismillah Dengan unggul ini Kita udah bisa mempertahani Gak ngebadut sih Susah banget Ternyata masian dari keeper Padahal rating skill Udah nyetuh angka 83 men Ini dia Gantikan dona rumah Please Oh gak ada match objektif ya men ya Oh kalau di timnas Gak ada match objektif Baru ya nih ya Kayaknya di FIFA 23 Gak gini Tetap ada match objektif Meskipun main di timnas By the way Detail penontonnya lumayan sih Lumayan lah Lumayan bervariasi Oke Udah saya mana men Oh Ya Allah Final tim menit 85 lagi Kita lihat Kita lihat Nendang ke Mara Nendang ke arah mana Kayaknya kanan nih Alah Astaga Astaga Dua pertandingan Dua kali kebobolan Aduh 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 Sprit ya Oke belum selesai Ini kalau kita kebobolan Nimbang deh Please 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 Backnya aja Ngerebut udah Blacknya aja Eh udah Ada remutur men 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 Itu joga backnya Backnya joga Nah bagus Back pass ke belakang Pertahanan udah aman Kalau gini Tunggu 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 4,2 Dua kali pertandingan Diberi kesempatan Dipanggil ke tim nasi talia Malah kayak gini Lucu ini Seriusan lucu Akhirnya dipanggil ke tim nasi talia Tapi ngebadut gitu Men Ini dia Wah aman Bagus Lala Dapat Untung aja Oke bagus Maju 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 Ah Bapak Menang Tapi kita menang Disini Kita menang Kita gak mengakhiri Pertandingan Dengan kekalahan Yang melalui Memalukan Mas Tony Kalau Vicky Tengah Iya Bukan ya Enggak ada ya Oh iya Bukan Oh kacinya Baru Kacinya Ditunjukin Di tengah Labangan Sekarang Ini dia Kacin Terima kasih Ke Sporter ke para supporter ya ya ampun main cuma bentar banget ini tadi dua kali dipanggil ke timnas ngebadut cuy mana tadi gula dia dikul final timen baru main dikasih final Aduh kita lihat baru main dikasih final T oke gampang banget nggak bergerak cuy nggak bergerak mati sama sekali nggak bisa bergerak saya pikir di tengah soalnya ternyata ngincer gawang sebelah kanan saya dan ini seriusan dua pertandingan kebobel dua gol kita Ben Oke balik ke Liga Inggris Bismillah kita peringkat ini dia ya setelah kalah sama MU kita kesusul terpaut satu poin aja tapi sama Siti jadi terpaut eh eh bener sih sama MU terpaut satu poin sama Siti jadi terpaut tiga poin ini ini kalau MU nggak buruan dikejar bahaya nih seriusan bahaya kita harus menang terus habis ini tapi lawannya nggak main-main main Aston Villa lagi Bismillah lah di Liga nggak ngebadut dulu ya please lah di Liga jangan ngebadut lah please lah kok masuk substitusi saya itu logonya Itali lagi masih kan udah balik ke ini Astaga apa apaan men Astaga sama Jurgen Klopp kita ditaruh di bangku cadangan bentar atau kayaknya pelatih dari tim nasi Stalia sih tadi kayaknya dari pelatih tim nasi Stalia loh nggak bisa latihan nih Hai lah sistem latihnya mana men semenjak saya update kok jadi gini ini ngebak tuh gimana cuy atau udah mentok ya mati virin saya segini aja wawah ini perlu dipertanyakan setelah nge-update 3,2 tuh saya nggak baca pemberitawanya kemana trainingnya kok hilang seriusan hilang atau gara-gara dihukum indisipliner ya gara-gara jelek banget main di tim nasi ntar-ntar baru nih berarti kalau kayak gini kita nggak boleh ikut latihan berarti tapi boleh ikut main di pertandingan lucu coba gimana coba ntar-ntar kita lihat dulu sih kita jalanin di dulu terus nanti lihat kenapa kok nggak bisa latihan logikanya kan latihan yang utama apaan di final tiga oke nggak udah update 14 Liverpool down goal 1-0 dan kameranya kok gini men eh kameranya kenapa ampun dah ini setelah nge-update kayak gini cuy cuy setelah nge-update kayak gini cuy astaga astaga mana men cuy ampun dah udah bagus banget makasih banget udah ini kayaknya setelah nge-update nih keburu aja saya mainin ya jadinya kayak gini keli ini udah beres nih udah beres nggak ngebug update 3 giga hasilnya kayak gini men ini kayaknya ke sini sih nah bener kan hahaha dapet save saya cuy biarpun kebobolan tadi karena kebobolan kocak dari gamenya ya bukan saya tadi nah ini berkan tadi ngapain coba kayak gitu kameranya terbang di tengah pakai drone kali ya tadi kayak kita lihat ini dia dapat peluang padahal tadi udah janggul 1-0 ini dia dapet tangkap dong cuy ini pelan aja lah ayo maju 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 kawan udah nggak ada tren Alexander Arnold ya ya maju Fire Gill van Dyke dapet ya Allah astaga cool ya astaga Aduh ya Allah astaga astaga Aduh ini ngacu banget banyak seriusan ngacu banget Ben saya pikir bola hilang bakal enggak masalah astaga imbang men astaga jadi beban tim buat Liverpool nih kayaknya alasannya enggak boleh latihan ini ini kayaknya alasnya enggak boleh latihan siapa aduh terserah udah nggak bakal gimana lagi padahal padahal udah nepis penalti men sudah keren-keren nepis penalti malah bikin blunder yang nggak penting gara-gara maju ke depan mana tadi penalti saya ya yang ditunjukin golnya doang ini gol pertama tadi kocok ya kamera tadi yaitu gimana tadi kameranya enggak ngadep ke arah depan gimana nebaknya Coba bergerak update malah jadi kayak gini kameranya kita lihat aja makin jauh ini pasti kita makin jauh sama Siti sama biasa terpautin ampun dah masuk bangu cadangan kita Aduh masih starting line up baguslah kita lawan apa-apa tadi Plezen ini ya Victoria PL Zen 0 poin kalah dua kali mereka men ini kita lihat dulu papan kelas men Liga Inggris kita bener-bener ngebadut men setelah berkarir di Torino sama Madrid nyaman banget kita mulai ngerasakan sensasi kalau mencari kemenangan susah disini kita lihat bisa latihan nggak oke bisa jadi tadi bener-bener dihukum ya saya bener-bener dihukum oke fitur baru ini berarti serusan fitur baru berarti saya tadi bener-bener dihukum boleh main tapi enggak boleh latihan unik juga sih atau gara-gara ya saya ketahuan ngajuin proposal ke Dortmund kali ya Iya kali atau ada algoritma kayak gitu sekarang kalau ngajuin pindah-pindah-pindah apa pelatih apa berhak ngambil keputusan kepada pemainnya yang masih bermain di tim sekarang kali ya mungkin kali ya tapi kayaknya enggak sih murni karena jelek banget mainnya di tim nasi tali Oke kita lanjut dulu kita lawan Victoria PL Zen kayak namanya tim daerah Australia aja fitur ya oke laju tulis pertandingan keempat kalau nggak salah tiga pertandingan tadi sempat ngebadut ya kita lihat masuk pertandingan keempat gimana men sebabnya barusan tadi nggak lucu sih seriusan nggak lucu seriusan kameranya man padahal habis nge-update malah kayak gitu Oke kita lihat jangan ngebadut ini Liga champion saya ingin menangin Liga champion cuma tropi ini yang belum dimenangin ya Liga udah pernah Torino Madrid udah pernah ya penting silika Inggris tapi saya pingin ngisi mengejaukan sangat disiakan sebelumnya kalah di penalti sama PSG lanjut dulu samain di kandang mereka ya Oke aman kayaknya nggak begitu dapat perlawanan Oke baru disebutin dapat soloran malah Oke ini dapat soloran nih Oh enggak enggak masih ada P kita Oke mulai kebongkar pertahanan tengah kita mulai kebongkar nahan ini dia lihat 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 nah lah saya udah beri Ya Allah kok ngebadut mulu main saya main ampun udah seriusan ampun udah nih ada apa ya kok ngebadut banget nih seriusan ini pertandingan terbaik saya seriusan saya sering ngebadut ini kita lihat tendang kemana kali ini Oke kita tebak ke kanan ya astagap atas saya nebaknya ke bawah aduh Aduh seriusan kenapa nih empat pertandingan men kita dihabisi habis-habisan kayak gini Astaga kalah ini tuh pertama kalinya Liverpool kalah ini kita dikalahin sama tim juru kunci lagi wah bahaya nih Ayak sama RB Leipzig ini kok bisa kayak gini cuy 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 di Torino sama di Madrid gak gini banget hancur banget seriusan di sini karirnya Oh bahaya ngetro banget seriusan Hai seriusan ini tadi saya udah bener lho nebaknya Hai saudara bener men astaga Hai terus yang ini final tc-final t mau gimana lagi Oke lanjut dulu terus belajar Matthew kejuvirenza please please kita ngebadut mulu men astaga turun lagi ada teguran enggak ya ntar notifikasi yang apaan nih Oh bukan yang sebelumnya yang sebelumnya aman-aman aman kita lanjut beberapa pertandingan lagi yuk naikin performa yuk Hai ini minggu yang berat men seriusan bentar-bentar cek Liga Champion kita cek dulu Liga Champion seberapa jauh kita tumbang disini Hai masih beringkat satu tapi RB Leipzig sama Oh gila ngalahin ayak ya mereka bisa ngalahin ayak cuy Hai ampun dah jeblok banget enggak lama lagi jadi pemain cadangan patent ya ada tim baru kah belum ada performa lagi jeblok-jebloknya kayaknya enggak bakal ada yang mau beli nih Hai yuk latihan terus latihan terus aja udah Hai padahal rating skill 8-3 overall rating udah nyentuh angka 8-3 men Hai apa coba nih uh kemarin pas lawan emu kayak gini Hai bahaya banget nih kasihan Alisen menjadi pem jadi pemain di bangku cadangan tapi kita ngebadut sebagai perutama video kelima kalau ngasih dulu kelima ya berada apa pertandingan kelima sorry kayak kita lawan lead United ini tip yang nawar itu Daniel Jim jam oke will live up jenisnya berhim bismillah kalian jangan ngebadut beskis depak bola dengan orang yang benar please parah banget sirusan penalti Sama aja kayak Madrid men sering banget dapet penalti ini tim Hai atas ya kali ini atas ya ya Astaga ampun banget men ada apa dengan Matteo Fiorensa ada apa dengan Matteo Fiorensa teman-teman ini beberapa pertandingan kita kecebolan mulu men enggak pernah enggak kebobolan seriusan yuk men serius men serius men serius men serius soloran bukan menit 51 kita ketinggalan tadi Liga Inggris tersewak-sewak di Liga Champion kita juga kalah sama tim juru kunci ada apa ini minggu yang berat buat Liverpool bersama Matteo Fiorensa nih eh press 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 dong press press 2 orang men tutup cuy cuy drame bapak bola biru kita lihat ya Allah astaga astaga minggu yang berat sekali men buat Matteo Fiorensa seriusan ini berat berat banget Aduh Hai dua kosong cuy dari tadi saya nebak bolanya nggak bisa banget ya refleks saya lambat banget ya berarti kayak tutup-tutup Bismillah nggak nambah gul Bismillah jangan biarkan mereka nambah gul wah udah lolos men balik ke belakang bagus dapat ini dia ah untung aja ah untung aja ya Allah aduh kalah dua kosong lagi astaga astaga ini kayaknya kelempar dari 4 besar 8 kelas men sih kalau kayak gini gila men udah berapa pertandingan kita kalah mulu cuy kok bisa kayak gini astaga Matthew Matthew kenapa mau jadi beban tim kayak gini Matthew aduh ngebaduh tuh udah main saya men dua gol ya dari penalti sama itu tadi serangan dah ke sudut tadi oke nggak bisa ditebak cuy atau harus diem aja kali ya ntar-ntar kelas men nah beringkat 4 Mas Ian tapi Siti men astaga astaga terpaut 5 poin MBU nempel ini MBU ketemu Siti nggak lihat sih kalau nanti MBU menang Siti bisa disusul kalau sebaliknya Siti makin jauh udah nggak ada harapan kita buat juara Liga Inggris kalau kayaknya oke lanjut dulu lanjut dulu di minggu yang berat buat Matthew Fiorenza disini ini minggu terberat ini minggu terberat saya di Torino sama Real Madrid nggak pernah men separah ini perasaan kok parah hancur banget men ini ngebadut banget seriusan iya iya selesai aktivitas oke hike semua yuk lanjut dulu lawan luton town tim peringkat bawah sih kalau di dunia nyata ntar disini tadi belum sempat ngecek ini aja udah dulu fokus fokus belajar cari kiper yang baik dululah belajar cari kiper yang baik dulu seriusan anjur banget main-main oke satu kemenangan men kita butuh satu kemenangan buat bangkitin mental kita kalau ngebadu terus-terusan kayak gini bahaya banget seriusan penalti penalti lagi oke kita lihat kali ini nebak kemana tadi ke kanannya astaga susah banget main penalti men penalti susah banget ditebak aduh ya Allah ini lawan luton town kayak gini kita ini belum lawan yang lain satu kosong ya satu sama menit 40 ayo masih semangat yuk udah gila men kerasa ya jadi kiper kebobolan banget kerasa kemental seriusan oke dapet counter attack iya maju 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 gak boh sini gak boh sini cuy nah nah balik lagi lah mana main nah nah bagus itu terobos tuh ala pasingnya oke oke bertahan lagi masih satu sama kebobolan kocak barusan aduh mental mulai ngedrop seriusan sering kebobolan sering ngedrop men jadi gila berasa banget main main kebobolan terus kayak jadi down banget perasaan bersalah cuy oke kita lihat kali ini bismillah jangan kebadut saya bismillah dapet untung aja oke imbang ya oke menang akhirnya men satu kemenangan yang bisa bangkitin mental meskipun masih kebobolan gak bapak belajar lagi mati yuk kenapa overall rating pas kecil OP kenapa malah pas gede malah cupu kayak gini kita vande gak ada ya kok kaptennya ini oke lanjut dulu kayak buateng ya oke rating 5,7 berat banget main ya Allah seriusan berat banget ini kebobolan kita tadi ya bismillah naik sih balik ke peringkat 3 dululah balik ke peringkat 3 dulu oke kita terusin ke pertandingan terakhir yuk saya butuh motivasi mental ini kita ini dia kita dikandang sekarang lawan PL Zen ini kalau kita menang dan Leipzig kalah harusnya kita bisa naik di peringkat 1 Liga Champion bismillah sih bismillah ya lanjut dulu lanjut dulu ini bakal jadi pertandingan penutup untuk video kali ini gila 6 pertandingan ya tadi udah kebobolan terus-terusan men ada apa dengan mati ya seriusan ada apa dengan mati ya kawan aduh kayak mau lanjut kayak beban banget seriusan kegolan muli saya men kok susah banget gini mainnya cuy kayak tunggu disini kita tunggu nebak arah bolanya gimana ya cuy kalau udah deket banget susah banget ditebaknya oke lanjut dulu bismillah pertandingan terakhir eh pertandingan terakhir di video ini bener sih untuk di babak grup Liga Champion belum oke kita lihat final TK bebas bebas agak maju aja saya lebih suka motong bola asalnya oh itu bisa dikendaliin ya Y sama Y sama Y sama seragamnya sama dong woi ditangkep dong ditangkep dong cuy hehehe seloran mending nangkep men kalau sepak seragamnya sama men kocek eh tutup-tutup terusin wibah bola sendiri tutup men oh dia nggak ada fandek ya nah dapat aman oke bebas lagi ini kayaknya nggak bisa kebobolan sih insya Allah nggak kebobolan kita ambil T yang deket aja lah kita pancing dia nendang ke T yang jauh nah segini aja jaraknya insya Allah masih nutut lompat ke kiri nanti nah oke nggak jelas ya imbang nih ampun kita lawan RB Leipzig sama Ajax bisa menang men lawan ini malah nggak bisa astaga astaga juga Liverpool eh bentar sih mental udah mulai naikannya satu pertandingan lagi ya satu pertandingan lagi nggak apa-apa lagi jalan nih satu pertandingan lagi belum dapet satu shot shift men awal-awal tadi doang ya pas lawan Portugal sama USA tadi sempat dapet shift ya penalti atau apa tadi oh iya penalti oke kita balik ke Liga Inggris dulu kita balik ke peringkat tiga ah bagus lah mereka udah kalah dua kali sama MU baru kalah sekali bagus lah kayaknya City ketemu lawan yang seimbang nih makanya mereka bisa poinnya tetep dua tiga bagus ada peluang bisa ngejar ada peluang bisa ngejar poin kita dua satu teman-teman yuk satu pertandingan lagi sebagai penutup di video kali ini bismillah nggak apa-apa meskipun kebobolan mental harus satu bangkit cuy lah dipanggil timnas lagi kita lawan Qatar sama Sweden berikutnya berarti masih berseragam timnas kenapa perasaan pas berseragam timnas terus agak kurang baik ya mainnya Fiorin sah yuk training dulu kalau di timnas Italia gak bisa training ya murni apa hasil dari pertandingan itu performanya gimana bisa nentuin dari starting atau enggak kita masih jadi pelapisnya dari dona rumah nah by the way di kalender pertandingannya di player karir mati Fiorin jalan udah 2024 loh harusnya euro kan ya harusnya kan euro gak ada pertandingan euro ya nanti kayaknya tahun depan kayaknya di update ada fitur euro eh fitur piala di dunia yang di update di FIFA 23 tahun kemarin tuh kayaknya kayak gitu sih kita berapa giga itu update gameplay euro nanti ya oke kita lihat sekarang lanjut dulu lanjut dulu oke kita donggul 1-0 dan masuk menit 33 teman-teman masuk menit 33 oke lah kok jadi gini sih seriusan ini gimana astaga abis di update malah kayak gini men men nah astaga seriusan nih buat yang nonton sampai sini lihat aja sendirilah gimana dah saya beneran seriusan baru aja ngupdate 3,2 giga dan alhasil malah kayak gini men tutup 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 jangan kasih ruang tembak tutup lagi tutup men kok dibiarkan sih kita lihat ada ruang tembak nah dapet untung aja seriusan tadi saya mau lompat ke kiri soloran nih kayaknya soloran oke 2-0 nanti yang ham forest sudah ketertinggal oke kita lihat ya bawa bola sendiri kah ini dia nah bagus dong kayak futsal aja dia nepis pakai lutut ditaruh ke bawah tadi dapet 1 save alhamdulillah kita menang 3-0 juga bagus lah oke mental lumayan naik ini seriusan mental saya lumayan naik ini setelah hancur-hancuran tadi eh gila kita lawan Portugal sama USA tadi mulai itu turun dah performa turun grafiknya turun banget sekarang udah mulai naik bagus terus pelan-pelan disini pelan-pelan disini yuk kayaknya berdoa aja sih ini berdoa aja agar Siti kalah oh Siti imbang bagus lah akhirnya starting level lagi manager rating naik bentar-bentar ya ini friendly mate ya tapi berikutnya aja ini dia ini dia kelas men akhirnya peringkat 1 men peringkat 1 Siti di tengah jalan ini 12 pertandingan akhirnya tumbang juga mereka imbang barusan sih kita barusan menang akhirnya poin sama MU malah jadi kita bagus lah nih oke sampai sini dulu aja jangan lupa like, komen, dan subscribe cek juga video saya yang lain terima kasih banyak dan sampai jumpa lagi